Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi oleh beberapa lembaga keuangan akan kembali melejit di atas 5% pada tahun depan. Center of Reform on Economics Indonesia atau CORE Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2020 akan mengalami minus hingga 5%. Center of Reform on Economics Indonesia atau CORE memprediksi minusnya pertumbuhan ekonomi domestik hingga 5% seiring dengan prediksi dari berbagai lembaga dunia seperti Bank Dunia, IMF, dan OECD. Menurutnya ini skema terburuk dari pertumbuhan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia. Menurut ekonom dari CORE Indonesia, Peter Abdullah, menjelaskan dirinya pesimis pertumbuhan ekonomi di akhir tahun ini bisa membaik. Akan tetapi sampai saat ini ekonomi Indonesia masih relatif baik. Meski Indonesia diambang resesi, namun selama dunia usaha masih belum kolaps, maka masih ada peluang Indonesia bisa melakukan recovery secara cepat. Saya kira kita di CORE juga memperkirakan lebih pesimis ya, perkiraan kita saya kira antara minus 4 sampai minus 5%. Jadi ini adalah kondisi di mana akibat dari wabah COVID-19 ini, sebagaimana juga sudah saya sampaikan dalam transmisi dampak wabah COVID-19 tadi, langsung berdampak negatif terhadap perekonomian, yaitu dengan perkontraksinya pertumbuhan ekonomi global, perkontraksinya pertumbuhan ekonomi negara-negara utama dari perekonomian dunia, termasuk Cina, India, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Termasuk juga kita. Fitur menambahkan akibat pandemi COVID-19 ini, sudah ada beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi seperti Singapura yang minus hingga 41%, sehingga ini menjadi perhatian pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi.